basah merata teman-teman seakan serata mungkin agar nanti tidak perlu dibilas lagi teman-teman setelah 2 hari kami lakukan penyemprotan teman-teman bisa lihat selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel kami Triaspuana ini kalau basah balinya teman-teman ini namanya pohon keduk-duk bisa berbunga seperti ini dan juga berbuah ini buahnya teman-teman ini biasanya kalau sudah masak warnanya akan ungu ungu dan rasanya manis sedikit sepet teman-teman biasanya daunnya ini ini kalau teman bali pakai biasanya untuk menghentikan pendarahan ketika kita kena luka sayap teman-teman sayap bersayap pisau atau apa teman-teman ini untuk nyampi istilahnya menghentikan luka pendarahan kita seperti ini tetapi karena tumbuhnya yang begitu banyak teman-teman seperti ini ini lahan ini dipenuhi pohon ini semua teman-teman kalau di hape kami ini kelihatan agak jarang tetapi sebenarnya ini sangat padat teman-teman populasinya sangat padat sampai disana-disana biasanya tanaman ini tumbuh di sekitar lahan yang sedikit tandus dan kering teman-teman tanahnya kuning seperti ini apalagi kalau dibasmi dengan cara manual teman-teman seperti diparas menggunakan sabit baik parasan mesin juga yang temannya kemarin sempat kami paras di bagian sana itu tidak lama lagi sekitar hitungan satu minggu saja sudah nunas lagi karena akarnya ini kalau kita cabut ini sangat kami coba cabut ini akarnya sangat kokoh di dalam ranah jadi itu yang membuat kadang-kadang kita kesulitan membasmi aguluma semacam ini kali ini kami akan membagikan tips dan pengalaman yang sudah kami lakukan berapa kali dan kami anggap berhasil untuk menghentikan pertumbuhan guluma ini jadi buat teman-temanku yang baru menemukan channel ini kami ucapkan selamat datang selamat berjumpa di channel kami yang sederhana ini jangan lupa dukungannya agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten yang kiranya dapat bermanfaat bagi kawan-kawan ku petani pemula buat teman-temanku yang sudah subscribe dan selalu memantau video-video kami kami ucapkan selamat pagi semoga sehat selalu selalu dilancarkan rezekinya dia yang kami gunakan teman-teman nanti kami akan semprot menggunakan thank you manual saja ini isiannya kurang lebih 15 liter nanti kami akan review sedikit herbicida yang kami gunakan kebetulan kami gunakan ini sebelumnya kami ini mohon maaf bukan maksud kami mempromosikan salah satu merek dagang karena disini kami hanya murni sebagai user teman-teman sebagai pengguna petani biasa ini kami gunakan noxon dengan bahan aktif ini dia para kuat di klorida 2,76 gram per liter ini sistemnya kontak teman-teman sistemnya kontak nanti akan kami mix dengan herbicida dengan merek dagang sentaron dengan bahan aktif ini diuron 80% nah ini sistemnya sistemik jadi disini kami gabungkan dua cara kerja herbicida yang berbeda kontak dan sistemik jadi sebelum kita mix langsung ke dalam tanki kita wajib campur dulu dalam wadah seperti ini teman-teman kita wajib mencampur karena larutan yang kita gunakan ini atau bahan yang kita gunakan lebih daripada satu jenis untuk noksonnya kami gunakan cukup 100 mili saja 100 mili seperti ini kita tuang ke dalam ember pencampur kita singkirkan noksonnya ini di dalamnya seperti ini ini lagi teman-teman ada kemasannya dia di kemas dalam plastik atau aluminium foil teman-teman ini kebetulan belum kami buka ini berbentuk serbuk putih kita buka aja kita buka dan isinya seperti ini berbentuk tepung tepung seperti ini ini untuk centaronnya ini berikan 2 sendok makan seperti ini 2 sendok makan 2 sendok makan ini sudah cukup kalau gram mungkin sekitar kurang lebih 2 sendok ini 30 gram teman-teman setelah itu kita langsung aduk kita aduk dulu di ember pencampur ini agar larutan ini merata langkah ini wajib teman-teman lakukan agar kandungan herbicida ini kita gunakan 2 bahan aktif sangat pekat teman-teman jadi sebelum kita mencampur herbicida baiknya tanki seperti ini kita isi dulu kurang lebih 2 per 3 air lalu siapkan ember pengaduk seperti ini maksudnya agar larutan ini semakin merata tercampur dalam air agar hasil semprot kita nanti jangan belang-belang seperti kuda kasebra sampai benar-benar merata dan untuk aplikasinya teman-teman sebaiknya teman-teman lakukan penyemprotan di pagi hari sebelum jam 10 teman-teman agar hasilnya lebih maksimal kalau sampai di atas jam 10 di samping hasilnya kurang maksimal karena biasanya angin sudah sangat kencang bertiup teman-teman takutnya larutan ini mengenai tanaman teman-teman yang masih pendek yang teman-teman rawat seperti contohnya durian semacam ini itu kalau sampai terpapar tentu akan bermasalah pada pertumbuhan berikutnya jadi sebaiknya jam 10 ke bawah begitu juga sorenya kami memang tidak penasarankan untuk melakukan pembahasmen gulma menggunakan herbisida di sore hari karena hasilnya akan beda walaupun dosisnya teman-teman aplikasikan sama teman-teman silahkan buktikan dan bandingkan bagaimana hasil dari penyemprotan yang kita lakukan di sore hari dan di pagi hari jadi kami tidak sangat tidak sarankan menyemprot atau membasmi gulma menggunakan herbisida di sore hari cukup sampai jam 10 seperti ini kita aduk lagi dalam ringking dan larutan ini siap kita aplikasikan ini teman-teman teman-teman bisa melakukan penyemprotan seperti ini basah merata teman-teman misalkan serata mungkin agar nanti tidak perlu dibilas lagi tolong sebutkan nama gulma ini menurut bahasa daerah kalian masing-masing teman-teman kalau orang Bali bilang ini pohon keduk-duk jadi kita cukup basahi seperti ini dan hasilnya sudah kita akan ketahui hitungan jam sebentar untuk hasil maksimalnya bisa kita lihat setelah dua minggu ke depan ini dia hasilnya teman-teman setelah dua hari kami lakukan penyemprotan teman-teman bisa lihat karena sistem kerjanya obat atau pesticida ini secara kontak dan sistem dan sistem jadi perpaduan kedua herbicida ini memang sangat luar biasa kinerjanya dan seperti inilah hasilnya ya teman-teman kami rasa video kami hari ini kami cukupkan sampai disini bukan maksud kami menggurui siapapun kurang dan lebihnya kami mohon maaf disini kami hanya berbagi sampai jumpa di video kami berikutnya selamat menikmati